pilihlah gambar A, B, C, D, atau E sebagai gambar hubungan antara gambar 1 dan 2 disini maka untuk menyelesaikan soal tipe gambar seperti ini kamu harus melihat perubahan apa yang terjadi pada gambar disini awalnya gambar berbentuk segi 5 menghadap ke atas dengan latar putih atau tidak ada isinya lalu setelah diputar 180 derajat maka ditambahkan pula atau disisipi pula segi 5 ini dimana segi 5 yang ditambahkannya atau bentuk lain yang ditambahkannya haruslah kontras dengan warna dari bentuk yang kita gambarkan atau bentuk awal maka disini jika gambar awalnya memiliki bentuk hati menghadap ke bawah dan juga segi 3 menghadap ke atas maka ketika diputar 180 derajat posisinya akan berubah menjadi seperti ini gambarnya akan berubah menjadi seperti ini dengan full terisi ini harusnya warna hitam tapi tidak apa-apa saya gunakan warna merah dan menghadap ke atas juga ada tambahan bentuk lain dimana disini tambahan bentuknya adalah segi 3 dengan bentuk segi 3 kosong atau tidak terisi posisi dari segitiganya harus menghadap ke atas sesuai dengan atau searah dengan oh maaf posisinya itu dia berarti menghadap ke bawah untuk segitiganya karena searah dengan dia mengarah ke bawah dengan bentuk yang tidak terisi atau tidak terisi penuh maka pilihan jawaban yang betul adalah pilihan jawaban C